Kembali lagi bersama saya di channel ini channel Fakta Dunia Gaib Dan kali ini saya ingin menjabarkan tentang vakumnya dunia setelah kiamat Indonesia di tahun 2025 Ini menurut jangka Jayabaya Dimana dalam ramalan Jayabaya sudah mengisahkan bahwasannya kevakuman dunia ini akan terjadi setelah kiamat melanda Indonesia Dimana kevakuman dunia ini diakibatkan oleh asap dari perut bumi yang menggelembung di udara di angkasa dan menutupi seluruh bumi Asap gelap hitam pekat yang akan menutupi bumi ini dalam jangka waktu sekian lama Ini ceritanya, jangan disekip dan tonton video ini sampai habis supaya kalian tidak gagal paham Dalam ramalan Jayabaya sudah dikisahkan, sudah dijelaskan bahwasannya tercantum bahwa Indonesia akan mengalami kiamat Yang akan menghilangkan Indonesia dari peta dunia dan akan menghancurkan Indonesia Dan akan mengubah tanah air Indonesia menjadi lautan Dimana di dalam ramalan Jayabaya ini Indonesia akan mengalami kehancuran di tahun 2024 sampai tahun 2025 Di antara tahun-tahun itulah bencana itu akan terjadi Dimana menutupi ramalan Jayabaya, setelah bencana itu terjadi, pasti ada kevakuman dari dampak bencana itu terjadi Karena bencana yang melanda Indonesia, melanda tanah air itu akan berdampak bagi dunia Entah berdampak melalui ekonomi, keuangan, atau berdampak dalam bisnis, ataupun berdampak secara alam Semuanya pasti menimbulkan dampak, segala sesuatu pasti ada dampaknya Dan setelah kiamat di Indonesia itu terjadi, dimana kiamat itu akan menjadi saat-saat kolobendu Atau menjadi momen kolobendu Dimana tidak ada jalan yang keluar dan orang-orang, khususnya orang Jawa di tanah Jawa ini Bagaikan gabah yang diinteri Bagaikan gabah yang diinteri, tidak bisa kemana-mana dan tidak bisa lari kemana-mana Hanya bisa pasrah kepada takdir, kepada kodrat yang sudah digariskan oleh sang maha kuasa Dimana bencana yang terjadi itu akan menjadi bencana yang mahal hebat Dimana bencana itu hanya terjadi satu kali Satu kali di setiap satu zaman Dimana di zaman sekarang ini belum ada bencana sebesar itu Bencana itu hanya akan ada satu kali yaitu Hanya itu Di saat-saat kiamat Indonesia itu Dimana bencana besar ini Seluruh gunung, entah gunung bawah laut Entah gunung yang tertidur lama Entah gunung yang sudah tidak aktif Ataupun gunung berapi yang masih aktif Semua gunung akan meletus bersamaan Dan akan terjadi gempa megatrus gempa besar Karena tumbuhan lempengan-lempengan besar Yang akan mengakibatkan gempa megatrus gempa yang sangat besar Dan akan menimbulkan tsunami yang besar Dimana juga akan mengakibatkan kebakaran Dimana-mana dengan melanda hebat Semuanya akan serba mengerikan Semua keadaan mengerikan ini sudah digambarkan Di dalam ramalan Jaya Bayang Dan setelah semuanya itu terjadi Lahar-lahar dari perut bumi itu Akan mengeluarkan asap membumbung tinggi di angkasa Dan asap-asap gas itu menjadi gas belerang Dimana gas-gas belerang itu juga menjadi dampak yang tidak baik bagi alam Karena itu juga akan berdampak buruk bagi alam Dimana setelah itu sendi Setelah kejadian itu terjadi Seluruh dunia akan tertutup awan hitam pekat Yang akan menyelubungi seluruh muka bumi di dunia ini Dalam jangka waktu tertentu Jangka waktu yang cukup lama Dan jangka waktu itu pun akan mengakibatkan Orang-orang yang hidup di dunia mengalami banyak kerugian Karena vakumnya dunia karena bencana itu Dan untuk sementara waktu pun Karena bencana itu terjadi dan kevakuman dunia Maka dunia tidak akan bisa melihat matahari dan bulan Dan serta bintang-bintang di angkasa Sekian pemberitahuan dari saya Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen Dan apa pendapat Anda tentang saya dan video ini Berikan di kolom komentar Apa saja yang mau Anda tanyakan silahkan ditanyakan Dan jangan lupa untuk subscribe dan like ya Dukung channel ini buat kalian semua Supaya kalian mendapatkan ilmu dan pemahaman secara gratis Terima kasih